Hamas menanggapi usulan gencatan senjata yang digariskan Presiden Amerika Serikat, AS, Joe Biden pada 31 Mei, yang mengakhiri hari-hari penantian tanggapan resmi dari kelompok tersebut. Negara Qatar dan Republik Arab Mesir mengumumkan mereka telah menerima tanggapan hari ini dari Hamas dan faksi-faksi Palestina mengenai usulan terbaru untuk kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan dan tahanan, ungkap pernyataan Kementerian Luar Negeri, Kemlu, Qatar. Juru bicara Gedung Putih John Kirby mengatakan AS telah menerima tanggapan yang disampaikan Hamas kepada para mediator, dan AS sedang mengusahakannya. Tanggapan tersebut memprioritaskan kepentingan rakyat Palestina dan menekankan perlunya penghantian total agresi yang sedang berlangsung di Gaza, papar pernyataan Hamas dan jihad Islam. Mereka siap untuk, terlibat secara positif guna mencapai kesepakatan yang mengakhiri perang ini. Tanggapan Hamas mencakup usulan balasan untuk jadwal baru gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel dari Gaza. Tanggapan resmi Hamas muncul sehari setelah Dewan Keamanan PBB memberikan suara 14 berbanding 0 untuk mendukung resolusi yang didukung AS yang menyerukan gencatan senjata di Gaza dan pertukaran sandera. Tentara Israel atau IDF mengumumkan pada selasa 11 Juni 2024 bahwa pasukan militernya kembali tewas dalam pertempuran. IDF mengonfirmasi, seorang perwira dan tiga tentara dari Brigade Gifati tewas dalam pertempuran sengit pada Senin 10 Juni 2024 di Rafah, selatan jalur Gaza. Brigade Al-Qasam menyebutkan para IDF tersebut tewas lantaran serangan mereka. Sayap militer gerakan perlawanan Palestina Hamas tersebut diketahui meledakan sebuah rumah jebakan di Rafah. Pejuang Al-Qasam meledakan sebuah rumah jebakan di mana pasukan Zionis bersembunyi di Kemp Shabu'ura di kota Rafah menyebabkan anggota pasukan tersebut tewas dan terluka, kata Al-Qasam dalam sebuah pernyataan. Segera setelah kedatangan pasukan penyelamat, pejuang kami menghancurkan sekitar rumah yang diledakan dengan mortir, tambah pernyataan itu. Selain empat tentara tersebut, tujuh lainnya terluka, termasuk lima orang dalam kondisi serius, menurut IDF. Menteri Keamanan Nasional Sayap Kanan Israel, Itamar Benfir, juga telah mengumumkan soal tewasnya empat pasukan Zionis di Rafah. Times of Israel melaporkan, empat IDF yang tewas, mereka semua bertugas di unit pengintaian Brigade Givati. Salah satu tentara yang diidentifikasi sebagai Sersan Yair Levin.